Kemelut di maja pahit jelit 33. Lestari memandang wajah itu dan air mukanya membayangkan kelembutan, membayangkan rasa sayang penuh iba. Kakang Mas Harwojo, aku pun cinta padamu, sungguh, langit dan bumi menjadi saksi, para dewa tak mendengarkan pengakuanku ini, baru sekarang ini selama hidupku, aku mencintai orang. Aku cinta padamu, Kakang Mas Harwojo. Plak Harwojo menghantam telapak tangan kirinya sendiri. Nyeri sekali rasanya, kiut-niut rasanya pundak yang terluka, akan tetapi lebih nyeri lagi rasa hatinya. Setan, kalau benar, mengapa engkau menjadi selir Resi Mahapati? Mengapa engkau menjadi kekasih Seng Pangeran? Aku ingin sekali percaya kepadamu, akan tetapi betapa mungkin? Tiba-tiba Lestari menangis menutupi mukanya. Tangis sungguh-sungguh, bukan seperti biasa kalau dia menangis di depan Resi Mahapati atau Seng Pangeran. Sudah terbiasa dia menangis secara palsu, tangis buatan sehingga kini tangis yang sungguh-sungguh membuat jantungnya terasa seperti akan putus. Mendengar suara tangis yang demikian memilukan, melihat wanita itu sedemikian sedihnya, Harwojo menjadi terharu akan tetapi pandang matanya masih penuh selidik, hampir dia tidak percaya. Dia Jeng Lestari, seorang seperti engkau ini, dengan kedudukan begitu tinggi dan mulia, penuh kesenangan, mana mungkin dapat merasakan penderitaan batin seperti aku? Semenjak kecil aku hidup sebatang kara, tidak pernah mengenal kebahagiaan. Kemudian, aku bertemu dengan engkau, dia Jeng dan mulailah semua penderitaanku tanggung. Aku jatuh cinta, akan tetapi aku tidak berani bertemu denganmu, bahkan memandang pun sudah merupakan suatu hal yang lancang bagiku. Engkau adalah selir terkasih dari Resi Mahapati, seorang yang berkudukan tinggi, dan engkau adalah kakak kandung dari Adimas Sutejo, ksatria yang memiliki kesaktian luar biasa. Sedangkan aku, engkau adalah seorang ksatria yang gagah perkasa pula, kakang Mas Harwojo, engkau seorang laki-laki sejati, engkau seorang pria yang kucintai, satu-satunya pria yang pernah kucinta. Jangan kau berkata demikian tiba-tiba Harwojo membentak marah. Ah, dia Jeng Lestari, engkau yang begini cantik seperti Dewi Kahyangan, engkau yang beginiku cinta, janganlah kau lontarkan kata-kata yang menyakitkan hatiku itu, yang mengingatkan aku betapa palsu hatimu, betapa engkau setelah menjadi selir tercinta Resi Mahapati, engkau rela dijadikan umpan, menjadi kekasih Seng Pangeran. Dan tadi, bersamaku, engkau, Harwojo tidak dapat melanjutkan, menutupi mukanya dan kini pria yang gagah perkasa ini menangis benar-benar. Lestari memandang dengan metu, terbelalak. Kini dia mengerti dan persangkaan pamuda yang secara aneh telah menjatuhkan hatinya itu, menyakitkan hati sekali. Dia belum pernah mencintai seorang pria, bahkan belum pernah dia merasa benar-benar hidup seperti ketika berada dalam pelukan pemuda itu tadi. Belum pernah dia merasakan kesenangan sedemikian besarnya, yang membuat dia menangis dalam pelukan itu, yang membuat dia terheran-heran betapa berdekatan dengan seorang pria dapat membuat dia merasa betapa hidup ini seolah-olah berubah sama sekali, Betapa segalanya nampak indah, segalanya terasa nikmat, semua terasa bahagia. Kakak Mas Harwojo, kau pandanglah aku dan kau dengarkanlah kata-kataku. Aku bersumpah, selama hidupku baru sekali ini aku mengeluarkan isi hatiku, aku mengakui keadaanku, ucapan itu dikeluarkan dengan penuh. Semangat sehingga Harwojo mengangkat mukanya yang basah air metu dan menjadi pucat sekali. Kini Lestari yang memegangi kedua pipi pemuda itu dan dengan mesra dikecupnya mulut pemuda itu, lalu berkata, Dengarlah baik-baik, jangan sekali-kali engkau mengira bahwa aku pernah merasakan cinta kasih, pernah merasakan kebahagiaan dengan pria lain. Sama sekali belum pernah dan baru tadi aku merasa benar-benar hidup, merasa benar-benar jatuh cinta hanya padamu seoranglah aku jatuh cinta, Kakak Mas. Kau tahu mengapa aku menjadi selir si Mahapati. Karena dendam, aku dipaksa menjadi selirnya, dan aku lalu menyerah untuk dapat melampiaskan dendamku, dendam keluarga ku. Kemudian, kau tahu mengapa aku mau dijadikan umpan untuk menjadi kekasih Seng Pangeran. Karena keinginan mengejar kedudukan. Nah, sama sekali tidak ada cinta di situ. Aku muak. Kau tidak tahu betapa menderita batinku kalau aku terpaksa harus melayani Seng Resi dan Seng Pangeran. Aku ingin membunuh mereka karena benciku. Aku muak, aku mau muntah kalau mengingatnya, Kakak Mas. Harwojo memandang wajah wanita itu dengan alis berkerut, penuh kasih sayang dan penuh rasa iba. Kalau begitu, mengapa engkau menyiksa diri sedemikian rupa, dia jeng? Mengapa masih kau kukui kedudukanmu itu kalau memang engkau tidak menemukan bahagia di situ? Apa dayaku, Kakak Mas? Apa pilihanku? Hanya tadi, setelah bertemu denganmu, setelah merasa betapa engkau benar-benar amat mencintaiku, setelah, setelah tadi, aku tahu bahwa selama ini aku hidup seperti dalam alam mimpi, tidak melihat kenyataan. Kini aku tahu bahwa semua itu, dendam dan pengejaran kedudukan, hanya kosong belaka dan makin dituruti makin membuatku kosong. Hanya dengan cintamu maka aku merasa penuh, aku merasa hidup, Kakak Mas. Karena itu, mari kita tinggalkan segala kepalsuan. Dan kekosongan itu, mari kita hidup bersama, jauh dari segala kericuhan ini, Kau bawalah aku pergi, Kakak Mas, biar kita hidup miskin dan Papa biar harus makan dua hari sekali, biar harus tinggal digubuk dan memakai pakaian kasar, aku akan bekerja, aku akan melayanimu, aku akan membahagiakan hidupmu karena kebahagiaanmu berarti kebahagiaanku pula. Harwojo menggeleng kepala. Tidak, tidak. Tidak mungkin dia lalu meloncat turun dari pembaringan, mengenakan pakaiannya kembali dan berjalan hilir mudik di dalam pondok. Pikirannya kacau dan bingung sekali. Seperti kita ketahui, Harwojo ini pernah menjadi matumatuseng ratusri Indreswari dan bertugas di Lumajang. Bersama dengan-dengan sulastri, Joko Handoko dan yang lain-lain, dia berhasil memasuki sayembara, lulus dan menjadi panglima. Dia menjadi matumatu ini untuk menyelidiki tentang hilangnya keris pusaka kolonadah. Kemudian, seperti telah diceritakan di depan, dia telah membantu Murwendo dan Murwanti menawan Joko Handoko dan Roro Kartiko yang dianggap sebagai anak-anak pemberontak yang patut dihukum, dan juga hal itu dilakukannya karena dia ingin agar orang kembar itu akan membantunya kelak dalam tugasnya mencari kolonadah. Akan tetapi, selain itu dia pun hendak mencegah gadis yang dikaguminya itu menjadi kaki tangan pemberontak Lumajang. Akan tetapi, ketika dia berhasil menawan sulastri, muncul Sutejo yang mengalahkannya. Akhirnya, setelah tahu bahwa dia adalah utusan seng ratu, Sutejo membebaskannya dan dari pemuda perkasa dendara itu Taulah Harwojo bahwa keris pusaka kolonadah tidak berada di tangan orang-orang Lumajang dan masih lenyap. Maka dia kembali ke Mojopahit untuk memberi pelaporan kepada seng ratu sehingga seng ratu menjadi curiga bahwa keris pusaka yang oleh si Mahapati diserahkan kepadanya itu adalah kolonadah yang palsu. Sebenarnya telah lama Harwojo tergila-gila kepada alastari. Dalam suatu pertemuan, di pesta yang diadakan seorang ponggawa, di mana resi Mahapati dan Lestari hadir, Harwojo melihat wanita ini dan pada saat itu pun dia telah jatuh cinta. Akan tetapi, mengingat bahwa wanita itu adalah selir terkasih dari seng resi, tentu saja dia segera menjauhkan diri dan makan hati sendiri. Tidak mungkin dia dapat dan berani mendekati selir terkasih dari resi yang sakti itu. Pula, dia tidak ingin mengganggu istri orang lain. Akan tetapi, hatinya selalu gandrung dan baru terobati rasa nyeri hatinya kalau disudah dapat melihat wajah wanita itu sewaktu-waktu, bira pun hanya sebentar saja. Maka, telah lama Harwojo kadang-kadang membayangi dan mencari Lestari, hanya untuk memandang wajahnya dari jauh. Untuk melaksanakan rencananya membunuh wanita yang dianggapnya menggoda putranya, Seng Ratu Sri Idreswari tidak mau mengutus Harwojo karena dia tahu bahwa Harwojo adalah seorang ksatria yang mengutamakan kesetiaannya terhadap Mojo Pahit, jadi bukan seperti penggawa atau pengawal bayaran yang mau melakukan apa saja demi uang atau hadiah. Maka, apa yang dilakukan oleh pengawal utusan Ratu yang menghubungi Surobargolo, sama sekali tidak diketahui oleh Harwojo dan ketika dia secara kebetulan melihat Lestari dilarikan, tentu saja dia cepat menolong dan menentang Surobargolo, tidak tahu sama sekali bahwa dibalik semua peristiwa ini berdiri Seng Ratu kepada siapa dia sendiri menghambakan diri. Kakang Mas Harwojo, mengapa tidak mungkin Lestari berkata sambil memandang pria yang telah merebut hatinya itu dengan pandang mata penuh permohonan? Tadinya, tidak pernah termimpi olahku bahwa aku akan dapat meninggalkan semua kedudukanku, semua cita-citaku. Akan tetapi setelah bertemu denganmu, Kakang Mas, setelah aku menyerahkan segala galanya kepadamu, Aku yakin bahwa kebahagiaanku hanyalah berada di sampingmu. Aku seperti baru tergugah dari mimpi buruk dan baru terbuka mataku. Marilah, Kakang Mas, mari kita pergi yang jauh, meninggalkan semua ini, meninggalkan Mojo pahit, di tempat sunyi, jauh dari segala macam persoalan, Harwojo membalik dan menghampiri Lestari, memeluknya. Lestari terisak dan menyambunyikan muka di dada orang yang dicintainya itu. Sejenak mereka diam dan hanya merasakan betapa getaran yang terasa di antara mereka adalah getaran yang amat kuat, yang selama ini belum pernah mereka rasakan. Dia jeng Lestari, aku cinta padamu, yang wisosa mengetahui akan hal ini. Aku rela mengorbankan nyawa dan apa saja demi untuk dirimu, dia jeng. Akan tetapi, jangan minta aku melakukan hal itu. Kita tidak boleh melarikan diri, karena hal itu tentu akan membangkitkan kemarahan Resi Mahapati, bahkan Seng Pangeran sendiri akan menjadi marah. Kita tentu akan dicari-cari, dikejar-kejar. Kakang Mas, pujaan hatiku yang gagah perkasa, Jangan katakan bahwa aku takut, engkau tahu bahwa aku tidak takut, kekasihku, tidak takut menghadapi apapun demi untukmu. Akan tetapi aku tidak mau melihat engkau terancam bahaya. Aku tidak takut. Mereka boleh mengejar, mencari, boleh menghukum, menyiksa dan membunuhku, aku tidak takut. Apapun yang terjadi atas diriku, asal aku berada bersamamu, Kakang Mas, akanku hadapi dengan senyum di bibir Harwojo mencium mulut yang mengeluarkan kata-kata yang amat menyenangkan hatinya itu, kemudian dia mengelus rambut yang hitam mulus dan panjang halus itu. Bukan begitu, diwiku. Aku tidak takut mati, akan tetapi aku amat takut melihat engkau sengsara. Aku tidak takut dianggap pemberontak akan tetapi aku ngeri kalau namamu disebut sebagai seorang pengkhianat dan pemberontak. Sampai mati. Pun aku akan terus menyesal dan rohku akan menjadi setan penasaran kalau sampai menyebabkan engkau dikejar dan dihukum sebagai pemberontak. Tidak, ya yei, aku tidaklah sejahat itu. Tidak, dia jengelestari, engkau adalah selir si Mahapati yang mulia dan terhormat. Engkau bukan seorang wanita yang bebas. Sudah nasib kita begini. Kakang Mas Harwojo Lestari merangkul sambil menangis. Setelah pertemuanku denganmu, apakah kau kira aku akan sanggup lagi menyerahkan diriku kepada Resi Mahapati, kepada Pangeran, kepada siapapun juga? Aku adalah milikmu, Kakang Mas, lahir batin. Akan tetapi Harwojo tidak dapat dibujuk lagi. Setengah memaksa dia membantu Lestari mengenakan pakaiannya yang robek, kemudian dia mengajak Lestari kembali ke Mojopahit di dalam kereta itu. Di sepanjang perjalanan itu, Lestari menangis terisak-isak. Terbayanglah semua pengalaman hidupnya dan dia menyesal bukan main. Dia merasa betapa dia telah menyianyikan semua waktu hidupnya hanya dengan dendam dan sakit hati. Sekarang, setelah dia bertemu dengan orang yang dicintainya, semua telah terlambat. Harwojo tidak mau menyeret dia ke dalam kesengsaraan dan nama busuk. Seolah-olah hidupnya yang sekarang ini penuh kebahagiaan. Harwojo tidak tahu betapa hidupnya yang kelihatan senang dan mewah itu merupakan racun baginya. Ingin dia membunuh diri saja. Kalau saja Harwojo tidak telah menjanjikan bahwa pria yang dikasihaninya itu akan mau mengadakan pertemuan sewaktu-waktu, tentu dia sudah membunuh diri ketika Harwojo tidak mau memenuhi permintaannya untuk minggat berdua. Sementara itu, di Mojopahit, Hersi Mahapati dan Seng Pangeran telah menjadi bingung dan khawatir. Kereta yang membawa Lestari lenyap tak meninggalkan bekas. Pangeran yang memanggil kekasihnya itu, yang telah penuh kerinduan menanti kedatangan wanita yang amat. Memikat hatinya itu, menjadi makin penasaran karena belum juga Lestari tiba. Padahal biasanya, setiap menerima panggilannya, wanita itu bergegas datang. Maka dia lalu mengiring utusan untuk menanyakan ke istana Hersi Mahapati. Tentu saja Hersi Mahapati terkejut bukan main mendengar penuturan utusan itu bahwa selirnya belum tiba di istana Pangeran. Padahal sudah sejak pagi tadi Lestari berangkat. Maka dengan jantung berdebar penuh kekhawatiran, dia sendiri lalu meninggalkan rumahnya pergi ke istana Pangeran. Benar saja, tidak ada Lestari di sana dan wanita itu telah menghilang. Baik Hersi Mahapati maupun Pangeran lalu mencari, mengutus orang-orang untuk mencari. Namun hasilnya sia-sia belaka. Semua rumah dan semua sudut kota raja telah diperiksa, namun sampai malam tiba, mereka tidak berhasil. Seng Hersi menjadi resah sekali. Pada waktu itu, persaingan antara dua kelompok di Mojopahit sudah menjadi makin sengit dan sudah berubah menjadi pertentangan kelompok dan permusuhan secara terbuka. Dalam waktu beberapa bulan ini terjadi ketegangan-ketegangan, kematian-kematian yang aneh, pembunuhan-pembunuhan terselubung. Oleh karena itu, Hersi Mahapati mulai menaruh curiga bahwa jangan-jangan selirnya itu diculik orang dengan maksud untuk memukul dia, ataukah memukul seng Pangeran. Masih menjadi teka-teki yang takkan terjawab sebelum dia dapat menemukan kembali Lestari. Hanya seng Raptusri Indreswari dan pengawal utusannya saja yang tahu apa yang terjadi. Seng Raptusri Indreswari tersenyum puas di dalam kamarnya. Siasatnya berhasil. Wanita tak tahu malu itu telah diculik dan tentu kini telah dibunuh. Puteranya bebas, bebas dari bahaya adan malu. Kini puteranya dapat menghadapi semua orang yang tidak menyukainya dengan dada dibusungkan, tanpa khawatir dihubungkan dengan wanita rendah itu. Dapat dibayangkan betapa gelisah rasa hati Hersi Mahapati dan Seng Pangeran. Mereka berdua telah terikat oleh wanita itu dan sukarlah membayangkan hidup tidak dilengkapi adanya Lestari di samping mereka. Bagi Seng Pangeran, dia seperti seorang anak-anak yang memperoleh sebuah mainan baru yang tak dapat membosankan, amat mengasihkan dan menyenangkan. Maka tentu saja dia menjadi gelisah dan ngurung, takut kalau sampai kehilangan mainan yang disenanginya itu. Hersi Mahapati lebih parah lagi. Dia amat khawatir. Dia tidak hanya amat mencinta Lestari yang dianggapnya amat cinta dan patuh kepadanya, juga amat setia. Semua rahasianya telah diketahui belaka oleh wanita itu sehingga kalau sampai Lestari terjatuh ke tangan orang lain, apalagi kalau terjatuh ke tangan musuh, sungguh amat berbahaya baginya. Dan kini dia memperoleh dua macam kesenangan dari diri Lestari. Kesenangan pertama yang tak pernah membosankan tentu saja pelayanan wanita itu terhadap dirinya. Dan kedua, yang kini merupakan kesenangan tersendiri baginya, adalah mendengar penuturan Lestari tentang tingkah laku Seng Pangeran dalam bercinta setelah wanita itu kembali dari pertemuannya dengan Pangeran. Dan sekarang, dia terancam akan kehilangan semua itu. Tentu saja Resi Mahabti menjadi gelisah. Dia minta bantuan Resi Harimurti dan para jagoannya untuk mencari Lestari sampai dapat. Di lain pihak, Pangeran juga mengutus Ki Durga Kelana, Ki Warak Jingo dan Ki Sarpo Kencono untuk mencari Lestari sampai dapat. Akan tetapi, pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali ketika mereka sedang sibuk mengatur pasukan untuk mulai mencari keluar Mojo Pahit, mereka melihat kereta milik Resi Mahabti memasuki Kota Raja, dikusiri oleh Harwojo. Kereta itu langsung menuju ke rumah gedung Resi Mahabti dan berhenti di depan pekarangan depan. Harwojo dengan sigapnya lalu meloncat turun, membuka pintu kereta. Tiraib tersingkap dan Lestari muncul dari dalam kereta, langsung lari memasuki rumah itu sambil menangis. Resi Mahabti dan Seng Pangeran yang sepagi itu sudah berada pula di situ, menegur. Akan tetapi Lestari tidak memperdulikan sama sekali kepada mereka, langsung saja lari menangis memasuki kamarnya. Resi Mahabti terkejut bukan main. Belum pernah Lestari bersikap seperti itu terhadapnya, apalagi terhadap Seng Pangeran yang hadir di situ. Seolah-olah dia dan Pangeran tidak dianggap apa-apa oleh Lestari. Resi Mahabti sudah melangkah ke depan menyambut Harwojo. Pemuda itu kelihatan murung dan tenang. Anak Mas Harwojo. Apa yang telah terjadi? Bagaimana Andika dapat membawanya pulang? Tanya Resi Mahabti dan Seng Pangeran juga berlari keluar. Melihat Seng Pangeran berada pula di situ, hati Harwojo seperti ditusuk rasanya. Lestari telah menjadi permainan dua orang laki-laki ini. Resi Mahabti yang tak tahu malu, yang menjual selirnya kepada Seng Pangeran demi untuk mencari kedudukan dan untuk menjilat Seng Pangeran. Dan Seng Pangeran, orang muda yang tak tahu malu, yang mau saja menerima hubungan itu di depan Matersi Mahabti. Dan betapa Lestari merasa tersiksa harus melayani dua orang pria yang sama sekali tidak dicintanya. Kalau menurutkan hasrat hatinya, ingin rasanya ada menyerang dan membunuh dua orang pria yang telah menyiksa batin kekasihnya itu. Akan tetapi Harwojo tahu diri, dia cepat berlutut dan menyembah ketika melihat Seng Pangeran. Ahaha, kiranya Kakang Harwojo. Bagaimana engkau dapat membawa Lestari pulang, Kakang Harwojo? Kemana saja dia pergi kalimat terakhir ini mengandung kecurigaan dan cemburu besar, dan sepasang metuseng Pangeran ditujukan kepada Harwojo dengan tajam. Maaf, apakah boleh hamba bercerita di dalam saja jawab Harwojo ketika melihat betapa banyak orang penggawa dan pengawal merubung pendopo itu untuk melihat kembalinya? Lestari dan apa yang sebenarnya terjadi. Juga mereka ingin sekali tahu kemana perginya Darumuko yang tadinya mengusiri kereta itu. Hersi Mahapati maklum bahwa tentu telah terjadi sesuatu yang amat hebat, maka dia lalu mengangguk dan mempersilahkan Seng Pangeran memasuki ruangan dalam, diikuti oleh dia dan Harwojo. Setelah tiba di dalam, Hersi Mahapati mempersilahkan Seng Pangeran duduk, dan Harwojo yang agak pucat mukanya juga dipersilahkan duduk. Nah, sekarang ceritakan, apa yang telah terjadi tanya lagi Seng Pangeran dengan tidak sabar dan matanya berkali-kali menengok ke dalam di mana Lestari tadi lari memasuki kamarnya. Kemarin pagi, selagi hamba berjalan di dekat pintu gerbang sebelah barat, hamba melihat kereta milik paman resi yang dikusiri oleh Kakang Darumuko lewat gerbang. Di samping Kakang Darumuko hamba melihat ada seorang laki-laki tinggi besar yang berpakaian seperti pengawal kekerajaan, akan tetapi sikapnya amat mencurigakan. Juga di belakang kereta terdapat 12 orang pengawal yang menunggang kuda, namun hamba sama sekali tidak mengenal seorang pun di antara mereka. Kecurigaan hamba makin keras, maka hamba lalu mencoba untuk mengejar kereta itu, Harwojo berhenti sebentar sedangkan dua orang pendengarnya mendengarkan penuh perhatian. Karena kereta itu dan para penunggang kuda itu melarikan kuda amat cepat, sedangkan hamba hanya berjalan kaki, maka hamba tertinggal jauh. Hamba tetap mengejar dan akhirnya hamba melihat bekas tapak roda kereta memasuki hutan. Tentu saja hamba makin curiga dan terus mengikuti jejak roda kereta itu. Akhirnya dari jauh hamba melihat kereta itu di tengah hutan, apa yang terjadi? Siapa mereka si Mahapati bertanya dengan keinginan tahu yang memuncak. Ketika hamba tiba di sana, kata Harwojo yang menunjukkan cerita itu kepada Seng Pangeran maka sikapnya masih terus menghormat. Hamba melihat kakang Darumuko telah rebah dan tewas, ahaha si Mahapati berseru dan mengepal tinju saking marahnya mendengar betapa orang kepercayaannya itu tewas. Teruskan, teruskan Seng Pangeran mendesak, makin tertarik. Selain kakang Darumuko yang sudah menggelep tak tak berbernyawa, di situ terdapat belasan orang kasar itu, sedangkan kepalanya yang bernama Surobargolo berada di dalam pondok bersama, bersama di, eh, bersama selir paduka, Paman Resi Harwojo masih ingat untuk mengurungkan. Sebutan dia jeng terhadap lestari. Lalu bagaimana? Apa yang dilakukan oleh si Keparat Jahanam itu Seng Pangeran bertanya dengan matlah, terbelalak dan di dalam hati Harwojo terasa kenyerian yang membuat dia muat. Selir orang yang terancam malapetaka, Seng Pangeran ini yang kebingungan seperti monyet kebakaran jenggot. Tidak apa-apa, atau belum, Gusti. Memang Keparat itu hendak melakukan perbuatan terkutuk terhadap Kedi, terhadap selir Paman Resi, akan tetapi hamba keburu datang dan mencegah perbuatannya itu. Hamba bertempur melawan dia dan akhirnya hamba berhasil membunuh Surobargolo, hem, si Keparat. Sayang engkau telah membunuhnya, Harwojo. Kalau tidak, tanganku sendiri yang akan mencokel keluar sepasang matanya, merobek dadanya dan mencabut keluar jantungnya, memecahkan kepalanya dan mengorek keluar letaknya Resi Mahapati berteriak, marah sungguh-sungguh. Bagus, Harwojo, bagus sekali engkau telah dapat membunuhnya. Haha, aku pasti akan memberi hadiah besar kepadamu, kakang Harwojo seng pangeran berkata sambil tersenyum girang, puas dan lega hatinya mendengar bahwa kekasihnya selamat nyawanya, juga selamat pula kehormatannya. Harwojo mengaturkan terima kasih dengan sembah. Di dalam batinnya terjadi perang hebat. Di satu pihak, dia adalah seorang hamba yang setia dari Mojo Pahit, dan dia harus menjunjung tinggi seng pangeran pati yang menjadi sesembahannya setelah seng Prabu dan seng Raptusri Indreswari. Akan tetapi di pihak lain dia melihat pangeran ini sebagai seorang di antara pria yang telah menyiksa batin kekasihnya. Anak mas Harwojo, aku pun amat berterima. Kasih kepadamu. Lalu, bagaimana selanjutnya? Ya, bagaimana lanjutannya? Harwojo seng pangeran bertanya pula dengan suara halus dan ramah, suara seorang yang berterima kasih. Anak buah Surobargolo lalu mengeroyok hamba. Akan tetapi hamba berhasil membunuh beberapa orang di antara mereka dan mereka lalu melarikan diri sambil membawa mayat Surobargolo dan teman-teman mereka. Ah, kenapa tidak kau bunuh semua atau kau tangkap seorang di antara mereka hidup-hidup? Resi Mahapati bertanya. Kita harus mengetahui siapa yang menyuruh mereka pasti ada yang menyuruh, kalau tidak, masa mereka berani memusuhi aku hamba tidak dapat, hamba terluka parah dan hamba terus pingsan, kata Harwojo sambil menundukan mukanya. Kini Resi Mahapati menggunakan pandang matanya yang waspada, memandang wajah orang muda itu. Hem, agaknya Andika terkena pukulan yang ampuh, anak Mas Harwojo. Jangan khawatir, aku akan mengobatimu, terima kasih, Paman Resi. Tidak perlu kiranya, sudah hampir sembuh. Memang hamba terkena pukulan ampuh dari senjata kolor Surobargolo, tiba-tiba Seng Pangeran berseru heran, akan tetapi bukankah peristiwa itu terjadi kemarin pagi? Lalu kemarin siang, sore dan malam tadi, mengapa kau tidak segera mengajak pulang Lestari? Mendengar pertanyaan Pangeran ini, Resi Mahapati juga memandang penuh kecurigaan. Harwojo menundukkan mukanya, sukar baginya untuk menjawab. Semalam, dia bermain cinta dengan Lestari. Apa yang harus dijawabnya? Pada saat itu, terdengar suara Lestari, Kakang Mas Resi Mahapati. Gusti Pangeran. Harwojo telah mempertaruhkan nyawa untuk hamba, akan tetapi mengapa paduka sekalian masih mencurigainya? Tiga orang itu memandang dan melihat Lestari muncul dari pintu dalam. Dia telah berganti pakaian bersih dan indah. Rambut yang di sisi rapi dan biarpun wajahnya masih agak pucat, matanya sayu, metu orang yang kurang tidur, namun dia sudah kelihatan segar kembali. Tadi dia diam-diam mendengarkan dari balik pintu dan mendengar Pangeran mendesak Harwojo dan bersikap mencurigai, dia cepat muncul dan mengeluarkan kata-kata itu. Dia hampir mati oleh luka-lukanya, pundaknya robek berdarah kena senjata, dia nyaris mati dan baru tadi pagi tadi dia sadar dari pingsannya terus mengantar hamba pulang. Kalau tidak ada dia, entah apa saja jadinya dengan hamba Seng Pangeran bangkit dari tempat duduknya, melihat sinar matanya dan gerak-geriknya, ingin sekali dia menghampiri. Lestari. Kalau tidak ada orang lain di situ, tentu sudah ditubruknya wanita itu. Akan tetapi dia malu terhadap Harwojo, maka dia duduk kembali. Hamba, hamba luka parah, pukulan kolor itu amat dasyat, hamba terluka di sebelah dalam dada, dan bacokan golok melukai pundak hamba, harap ampunkan hamba yang tidak dapat mengantarnya kemarin, dia rebah pingsan, hampir mati, mana bisa mengantar hamba Lestari berkata lagi. Hersi Mahapati mengangguk-angguk. Sungguh besar jasamu, anak Mas Harwojo. Kami berterima kasih sekali. Kau pulanglah, Harwojo, dan nanti akan kukirim hadiah untukmu, kata Pangeran. Harwojo mengaturkan terima kasih menyembah dan mengundurkan diri tanpa berani melirik ke arah Lestari. Seng Pangeran juga berpamit dan berpesan agar setelah lenyap kagetnya, Lestari suka datang ke istananya. Untuk menceritakan semua pengalamannya yang hebat itu, kata Seng Pangeran. Akan tetapi, Seng Pangeran terpaksa harus mengalami kekecewaan besar. Semenjak terjadinya peristiwa penculikan atas dirinya itu, Lestari tidak pernah lagi memenuhi panggilannya. Ada saja alasan yang dikemukakan oleh Lestari, sedang tidak enak badan dan sebagainya. Bahkan ketika secara terpaksa sekali, karena bujukan Resi Mahapati yang merasa khawatir sekali menyaksikan sikap selirnya itu, Lestari datang juga memenuhi panggilan ke istana Pangeran. Dia tidak bersedia melayani gelora cinta Seng Pangeran, dengan alasan bahwa badannya tidak enak. Dia menerima cumbuan Seng Pangeran, akan tetapi hanya terbatas sampai di situ saja, dan minta tempo sampai lain kali. Kalau tubuhnya terasa sehat dan hatinya tidak dilanda ketakutan. Gusti, harap ampunkan hamba. Peristiwa tempo hari itu membuat hamba menjadi ketakutan setiap kali menghadapi rayuan pria. Kepala perampok itu amat kejam, amat mengerikan, katanya sambil menangis dan terpaksa Seng Pangeran melepaskannya. Bukan hanya terhadap Seng Pangeran Lestari menghindarkan diri, juga terhadap Seng Resi Mahapati sendiri. Dia tidak pernah mau melayani Seng Resi dengan alasan-alasan yang sama. Dan kini dia lebih sering keluar dari rumah dan memang dia selalu memperoleh kebebasan dari Seng Resi. Kemana kah dia pergi yang hampir dilakukan setiap hari dan paling lama dua hari sekali itu? Kemana lagi kalau bukan mengadakan pertemuan dengan Harwojo? Dan pemuda itu tidak mampu menolak permintaan Lestari untuk mengadakan pertemuan dan saling mencurahkan kasih sayang mereka. Di dalam hutan itu. Di dalam pondok bekas sarang Surobargolo itu, di mana mereka memadu kasih. Makin dalam Lestari terbenam ke dalam kasih sayangnya terhadap pemuda itu. Perasaan yang belum pernah dirasakannya dan yang membuatnya tersiksa setengah mati. Kakang Mas, bawalah aku pergi, tidak tahan lagi aku hidup di rumah Seng Resi. Ketahuilah, semenjak pertemuan kita itu, aku selalu menghindarkan diri, aku selalu menolak kasih sayang Seng Resi maupun Seng Pangeran, dan aku takut bahwa aku tidak akan mungkin dapat menolak terus-menerus. Kakang Mas, Harwojo mengelus rambut dari kepala yang bersandar pada dadanya. Diciumnya dahi yang basah oleh keringat itu, di mana menempel anak-anak rambut dahi melingkar dengan indahnya, seperti dilukis. Lestari, mengapa engkau menolak mereka? Bukankah Seng Resi adalah suamimu dan bukankah sudah lama Seng Pangeran menguasai dirimu? Kakang Mas Lestari menjerit kecil dan menangis sedih. Harwojo merangkulnya. Maafkan aku, sayang. Bukan maksudku untuk menyakiti hatimu, melainkan aku mengucapkan hal yang memang menjadi kenyataan, betapapun kenyataan itu selalu mengiris jantungku. Lestari mengusap air matanya. Kakang Mas, telah kuceritakan betapa dahulu aku menerima semua itu dengan batin tertekan. Betapa hanya tubuhku saja yang dapat mereka miliki, akan tetapi hatiku selalu kosong. Kemudian, setelah aku bertemu denganmu, Kakang Mas, setelah aku menyerahkan badan dan hatiku kepadamu seorang, betapa mungkin lagi aku dapat melayani mereka atau siapapun juga di dunia ini? Tidak, aku lebih baik mati daripada harus membiarkan diriku dijamah oleh orang laki-laki lain. Karena itu, bawalah aku pergi, Kakang Mas. Harwojo menggeleng kepala dan menarik napas panjang. Sukar bagiku untuk mengkhianati mojo pahit, dia jeng. Dan kalau aku membawamu pergi, melarikanmu, sudah pasti sekali aku akan dianggap sebagai seorang pengkhianat dan pemberontak, aku tidak takut bentak lestari. Aku pun tidak takut, dia jeng, aku tidak takut akan hukuman. Akan tetapi aku ngeri membayangkan bahwa aku telah menjadi pengkhianat dan pemberontak. Tidak, aku mau mati untukmu, akan tetapi jangan minta aku menjadi pengkhianat. Biarlah kita menyambung hubungan cinta kita sementara ini secara begini, sayang, akan tetapi engkau tidak tahu betapa hebat penderitaanku setelah aku harus berpisah darimu, setelah aku harus kembali ke rumah Seng Resi. Dan setiap waktu terancam bahaya, aku tidak sulih lagi dijamah Seng Resi atau Seng Pangeran. Kakang Mas, kasihanilah diriku. Aku cinta padamu, dia jeng, akan tetapi hal itu tidak mungkin, kalau begitu, dekaplah aku, peluklah aku sampai mati lestari memeluk kekasihnya dan sambil menangis dan merintih dia dan Harwojo kembali saling mencurahkan cinta mereka dengan penuh kemesraan. Matahari telah condong ke barat ketika keduanya terdengar bicara lagi, setelah untuk waktu yang agaknya tanpa batas itu mereka terlena setengah tidur dan setengah sadar, dalam ketenangan dan kedemaian yang amat nikmat sehingga mereka lupakan diri, lupakan keadaan, lupakan waktu dan lupa segalanya. Nih Mas, hari telah sore. Engkau harus kembali, kata Harwojo, suaranya mengandung penuh perasaan sesal dan duka, seperti yang selalu dirasakannya kalau dia harus berpisah dengan kekasihnya itu biarpun hampir setiap hari dia dapat mengadakan pertemuan asik dan masuk dengan lestari. Apa? Hem lestari menutupi mulutnya untuk menahan kuat dan kantuk. Sudah sore, ah, biar saja, kakang Mas, dia malah merangkul leher dan membenamkan mukanya di samping dada Harwojo. Eh, sudah menjelang senja, jangan sampai kemalaman engkau pulang, Harwojo mencoba hendak bangun, akan tetapi lestari mempererak dekapannya, bahkan dia menarik leher pemuda itu dan mencium dengan penuh kemesraan. Perasaan sayang yang amat besar datang mengakun, memenuhi dada Harwojo dan dia pun balas merangkul dan kembali keduanya tenggelam ke dalam buayan kasih sayang. Mereka tidak sadar bahwa malam telah tiba, bahwa di luar sudah amat gelap dan lebih-lebih lagi, mereka tidak tahu betapa ada bayangan-bayangan banyak orang memasuki hutan itu dan menyelinap di antara pohon-pohon, mengurung pondok itu. Sudah hampir dua bulan mereka sering mengadakan pertemuan di tempat ini dan merasa bahwa tempat itu amat aman dan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu akan pertemuan itu. Mereka tidak tahu bahwa peritiwa pulangnya lestari dari hutan, lolosnya wanita ini dari malapetaka dan dari cengkeraman maut di tangan surobargolo dan anak buahnya, disambut dengan tangan terkepal dan macu bersinar marah oleh Seng Ratusri Indreswari. Apalagi ketika mendengar bahwa penyelamat wanita itu adalah pengawal kepercayaannya sendiri, Harwojo. Akan tetapi tentu saja puteri ini tidak dapat melampiaskan kemarahannya secara terbuka. Dia lalu memanggil pengawal yang diutusnya untuk membunuh lestari itu, memarahinya karena kegagalannya, lalu memerintahkan untuk mencari jalan lain agar wanita itu dapat dilenyapkan dari muka bumi. Pengawal itu menjadi ketakutan dan juga diam-diam-diam marah kepada Harwojo yang telah menggagalkan rencana itu sehingga dia yang menerima kemarahan dari Seng Ratu. Maka dia lalu menyebar para pembantunya untuk memata-matai lestari, mencari kesempatan untuk melakukan siasat lain agar wanita itu dapat dibunuh sesuai dengan perintah Seng Ratu. Dan ketika kaki tangannya membayangi lestari itu, dengan sendirinya mereka melihat pertemuan-pertemuan mesra yang diadakan oleh lestari dan Harwojo. Cepat-cepat mereka lalu melapor kepada utusan Seng Ratu dan utusan itu menjadi girang sekali, cepat pula menyampaikan berita yang tak tersangka-sangka itu kepada Seng Ratu, yaitu bahwa alestari dan Harwojo telah saling jatuh cinta dan hampir setiap hari mengadakan pertemuan di dalam pondok bekas sarang surau bargolo itu. Ah, begitu ya Seng Ratu Sri Indreswari mengosok-gosok kedua tangannya dengan girang sekali. Bagus, kalau begitu. Tidak perlu kita sendiri yang turun tangan melenyapkan wanita tak tahu malu itu. Biar pangeran sendiri melihat bepata perempuan hina yang memikat hatinya itu bukan lain hanyalah seorang pelacur. Dan biarlah si Harwojo itu menerima bagiannya pula karena dialah yang telah menggagalkan rencana pertama kita. Ratu Indreswari yang cerdik itu lalu menyuruh orang-orangnya untuk menyampaikan berita ini kepada Resi Mahapati dan juga kepada Pangeran Kologemet. Menerima berita ini, baik Resi Mahapati maupun Pangeran Kologemet menjadi marah bukan main. Kalau bukan utusan Seng Ratu yang menyampaikan berita itu, pasti telah mereka bunuh. Mereka lalu mengadakan pertemuan dan keraguan mereka lenyap, kecurigaan mereka timbul karena mereka teringat betapa semenjak peristiwa penculikan itu, tidak satu kalipun Lestari pernah mau melayani Seng Rasi maupun Seng Pangeran. Demikianlah pada hari itu, ketika seperti biasa Lestari meninggalkan Istana Seng Rasi, sepasukan pengawal diam-diam membayanginya. Mereka ini adalah utusan dari Pangeran Kologemet. Para pengawal itu bersembunyi dan melihat bepata Lestari memasuki hutan dan pergi ke pondok sunyi di tengah hutan itu. Dan mereka melihat betapa di situ telah menanti Harwojo, betapa mereka berdua yang bertemu di depan pondok itu saling peluk, saling cium, kemudian sambil masih berpelukan mereka memasuki pondok. Diam-diam pemimpin pasukan segera mengutus anak buahnya melapor kepada Pangeran dan seorang anak buah lain disuruh melapor kepada Resi Mahapati. Dua orang itu memang sedang menanti hasil penyelidikan para pasukan itu maka begitu menerima laporan, mereka lalu meninggalkan istana masing-masing dan bertemu di dalam hutan itu pada senja hari itu. Kemudian, Pangeran dan Seng Rasi memimpin pasukan untuk mengepung pondok di mana dua orang yang sedang dibuai. Asmara itu sedang mencurahkan kasih sayang mereka dan melupakan dunia. Manis, malam telah datang, ah, lihatlah betapa gelapnya, Harwojo berkata, suaranya mengandung kekhawatiran. Ehem, Lestari mengeliat, seperti seekor kucing malas bangun tidur dan jari tangannya merabar-rabar wajah pemuda itu. Biar gelap, aku dapat mengenalmu, kakang mas, Hush, sudah gelap benar-benar. Apa bedanya? Sejak tadi aku pun tidak pernah membuka mata, Lestari kini membuka matanya dan berkata, Ah, benar. Mengapa sudah gelap begini dan engkau belum menyalakan lampu kau tidak ingat, minyak di lampu itu habis. Kalau begitu, biar gelap. Kita tidur, aku lelah sekali, hem, eh, jangan. Kita harus bangun, dan kau harus pulang. Mari kuantar, tidak, aku tidak mau pulang, kakang mas. Aku ingin begini selamanya, dia jeng. Tiba-tiba Harwojo menghentikan kata-katanya dan dia bangkit duduk, memasang telinga memperhatikan suara yang didengarnya di luar pondok. Kakang. SSTTTTT Harwojo mendekat mulut ke kasihnya dan mendekatkan mulut ke telinga Lestari sambil berbisik, Aku mendengar suara, kau jangan bergerak, biarku selidiki. Lestari juga terkejut, bangkit duduk, matanya terbelalak mencoba menembus kegelapan dan melihat remang-remang bayangan kekasihnya menuju ke pintu pondok. Ada apakah Lestari berbisik? Sunyi sekali, sunyi yang amat menegangkan hati Lestari. Tak lama kemudian dia melihat bayangan kekasihnya menyelinap masuk dan langsung merangkulnya. Dada kekasihnya itu berombak, napasnya memburu dan kedua lengan yang memeluknya itu agak menggigil. Sejenah Harwojo tidak menjawab, kemudian berbisik kembali, kita celaka, pondok sudah dikurung, siapa mereka, Kakang Mas? Agaknya para pengawal. Wajah Lestari menjadi pucat sekali, dia mencengkeram lengan pemuda itu. Kakang Mas Harwojo, engkau adalah seorang yang mempunyai kepandayan, engkau tangkas dan gagah. Lekas kau melarikan diri, lekas. Jangan sampai kau tertangkap, kau. Aku? Biarlah, jangan memikirkan aku, Kakang Mas. Yang penting, engkau harus dapat melarikan diri, hem. Kau kira aku dapat hidup tanpa engkau, jangan mengkhawatirkan aku, mereka sayang padamu, aku dapat menjaga diri dan diriku tidak penting, ah, cepatlah kau larilah, Kakang Mas, jangan pedulikan aku. Tidak. Kalau aku dapat lari, engkau pun harus dapat lolos, kalau begitu, mari kita terjang mereka. Mari kita keluar bersama, Kakang Mas kata Lestari dengan suara gagah sedikit pun tidak merasa takut. Bangkit semangat Harwojo oleh suara kekasihnya ini. Dia membantu Lestari mengencangkan sabuk yang membelit pinggangnya, kemudian dia merangkul wanita itu dengan lengan kiri sedangkan tangan kanannya sudah menghunus kerisnya, siap untuk menerjang keluar. Akan tetapi pada saat itu, nampak cahaya terang menerobos memasuki pondok. Ketika dua orang di dalam pondok itu terkejut dan melihat dari celah-celah pintu bahwa cahaya itu adalah banyak obor yang dinyalakan orang, tiba-tiba mereka makin dikejutkan oleh suara yang amat mereka kenal. Harwojo pengkhianat dan pemberontak laknat. Hayo kau keluar dan merangkak di depan kakiku itulah suara seng pangeran. Lemaslah seluruh tubuh Harwojo mendengar suara junjungannya ini, tangannya yang merangkul pinggang Lestari menggigil. Lestari, perempuan rendah. Keluarlah engkau dan itu adalah suara resi maha pati. Celaka. Dia jeng, matilah kita, melihat kekasihnya menggigil, Lestari segera merangkulnya. Engkau takut mati, kakang mas? Engkau tahu, aku tidak takut itu, hanya, ah, gusti pangeran di sana, ah, aku menjadi pengkhianat. Pemuda itu terhuyung dan cepat Lestari merangkul dan menariknya kembali ke atas pembaringan. Lestari mengambil keris dari tangan pemuda itu karena tangan itu menggigil. Pemuda itu duduk di atas pembaringan, napasnya memburu dan tubuhnya lemas. Lestari merangkulnya makin ketat, lalu berbisik di telinganya, kakang mas Harwojo, apakah engkau cinta padaku, kakang mas masih tidak percayakah? Engkau, nih mas, aku cinta padamu. Engkau mau mati untukku setiap saat. Lestari menciumnya. Aku tidak minta kau mati untukku, kakang mas, akan tetapi aku minta kepadamu, untuk penghabisan kali, harap kau jangan menolak. Kau minta apa? Asal jangan menyuruh aku memberontak terhadap gusti pangeran. Aku tahu, aku sudah mengenal watakmu, kakang mas, dan watakmu itu menambah kekagumanku kepadamu. Tidak, aku tidak minta agar kau memberontak. Aku hanya minta agar engkau suka menciumku, ah, kakang mas, untuk yang terakhir kali, cintailah diriku. Lestari sudah merangkul dan memaksa Harwojo rebah di atas pembaringan, menciumnya dan membelainya, tanpa memberi kesempatan kepada Harwojo untuk membantah lagi. Dan Harwojo maklum bahwa pada saat terakhir itu, di mana keduanya pasti akan ditangkap, pasti akan saling berpisah, mungkin akan dihukum mati, kekasihnya ingin agar dia membuktikan cinta kasihnya. Maka dia pun mengusir semua pikiran, merangkul wanita yang dicintainya itu sepenuh perasaan hatinya. Di luar Seng Pangeran dan Seng Resi membentak-bentak menyuruh dua orang itu keluar dan menyerahkan diri. Akan tetapi, Lestari dan Harwojo tidak memperdulikan, bahkan tidak mendengar suara mereka. Terdengar Lestari terisak, merintih lalu merangkul ketat. Harwojo terkejut, merasa dadanya basah. Dia meraba dadanya, meraba dada kekasihnya dan dia hampir menjerit. Di situ, di antara sepasang bukit dada keris tadi, menancap sampai basah itu adalah darah yang kekasihnya itu. Tengah-tengah dada Lestari, di itu, tepat di ulu hati menancap ke gagangnya. Dan yang basah masih mengalir keluar dari dada. Dia jeng dia berbisik, lehernya seperti dicekik rasanya. Lestari merintih lirih. Aku rela mati. Kakang Mas, aku mati dalam keadaan bahagia dan puas. Aku, aku telah membuang semua dendam dan cita-cita. Aku mati dalam cinta, ah, aku, aku mati bahagia, kakang Mas, ah. Dia jeng Lestari kini Harwojo menjerit, suaranya menyeramkan, terdengar sampai keluar pondok. Hersi Mahapati menyerbu ke dalam, menendang pintu pondok sampai roboh. Dia dan pangeran lalu masuk, didahului oleh beberapa orang pengawal yang memegang obor di atas kepala. Banyak obor menerangi dalam pondok. Hersi Mahapati dan pangeran kolo gemet menghampiri pembaringan di mana mereka melihat dua sosok tubuh itu dan mereka terbelalak. Jagat Dewa Batara Hersi Mahapati menggumam. Keparat Jahanam Seng pangeran memaki penuh cemburu dan iri hati. Mereka masih berpelukan, berselimutkan kain panjang Lestari yang penuh darah, mulut mereka saling berdekatan seperti tertidur karena kelelahan dan penuh kepuasan. Lengan mereka saling rangkul penuh kemesraan, bahkan kaki kanan Lestari menggait kaki Harwojo seolah-olah dia tidak ingin melepaskan kekasihnya itu. Dan keduanya telah tak berdaya lagi. Keris yang menancap di dada kiri Harjowo masih dialiri darah yang memancur melalui gagangnya. Bakar pondok ini. Bakar semua perintah pengeran itu dengan penuh kegeraman, lalu ia melangkah keluar diikuti Ilaa Hersi. Mahapati setelah Hersi ini memeriksa dan mendapat kenyataan bahwa kedua orang itu memang telah mati. Bahkan ia mencoba menarik lengan Lestari yang merangkul leher Harjowo, dan menarik lengan Harjowo yang merangkul pinggang Lestari, namun lengan-lengan itu ternyata telah menjadi kaku. Hersi Mahapati tidak berani membantah kehendak pangeran yang marah itu, maka dengan hati penuh duka dia melihat pondok itu dibakar dengan obor-obor para pengawal dan sebentar saja menjadi kobaran api yang menjulang tinggi, membakar semua yang berada di dalam pondok. Namun diam diamersi Mahapati dapat menikmati kelegaan hatinya karena bersama matinya Lestari, bersama lenyapnya wanita yang dicintainya itu, lenyap pula bahaya bahwa semua rahasianya akan diketahui orang lain karena Lestari merupakan satu-satunya orang di dunia ini yang tahu akan semua rencana hidupnya yang dirahasiakan. Pada saat api berkobar membakar pondok di mana terdapat jenazah Harwo Jordan Lestari itu, tiba-tiba datang sepasukan pengawal utusan dari istana yang membawa kabar bagi Seng Pangeran. Ternyata bahwa penyakit yang diderita oleh Seng Prabu Kerta Reja Sajayawardana menjadi makin berat dan kini keadaan Sri Baginda menjadi gawat sehingga para istri beliau perlu untuk memberitahu kepada seluruh keluarga dan tentu saja Seng Pangeran Pati merupakan orang pertama yang diberitahu dan dipanggil oleh ibu kandungnya. Mendengar berita dan panggilan ini, Seng Pangeran terkejut dan cepat dia meninggalkan tempat itu diiringkan para pengawal menuju langsung ke istana kerajaan Mojopahit. Sedangkan Resi Mahapati juga cepat pergi meninggalkan hutan itu setelah meninggalkan pesan kepada beberapa orang pengawal untuk melanjutkan dan menjaga pembakaran pondok dan dua buah jenazah itu sampai habis. Hatinya berdebar tegang. Saat yang dinanti nantinya agaknya telah mendekat. Seng Prabu Kerta Reja Sajayawardana sakit gawat. Akan tetapi ketika tiba di dalam gedungnya, Resi Mahapati merasakan sesuatu kekosongan yang mencekam hatinya. Kekosongan hidup tanpa adanya Lestari di sampingnya. Ketika dia memasuki kamarnya, melihat pembaringan di mana biasanya Lestari menyambutnya dengan kedua lengan terbuka dan senyum menggairahkan, Seng Resi mengeluarkan keluhan lirih dan menjatuhkan diri menelungkup di atas pembaringan itu. Sudah terlalu kuat dia mengikatkan diri kepada wanita itu sehingga kehilangan yang tiba-tiba ini amat berat dirasakannya. Bukan hanya merasa kehilangan seorang wanita yang dapat menghibur hatinya, melainkan juga kehilangan seorang kawan seperjuangan, seorang pembantu yang mempunyai kecedikan yang dapat diandalkan. Akan tetapi, kesedihan yang menggerogoti hati Seng Resi ini segera diusirnya. Dia memiliki tugas yang lebih penting, cita-citanya belum terlaksana dan atau tidak adanya Lestari di sampingnya tidak akan merubah dilanjutkannya cita-cita itu. Dia bangkit duduk, dan memanggil pengawal dan memerintahkan pengawal itu untuk segera memanggil Resi Hari Murti yang menjadi pembantu utamanya. Tak lama kemudian Resi Hari Murti datang dan kedua orang Resi itu lalu mengadakan perundingan di ruangan dalam, merundingkan keadaan Seng Prabu yang sakit gawat, dan tentang segala kemungkinan yang dapat terjadi apabila Seng Prabu meninggal dunia dan Seng Pangeran Pati menggantikan kedudukan Seng Prabu, kemungkinan tentang pergeseran dalam kedudukan-kedudukan para menteri dan senopati. Mereka berdua sependapat bahwa satu-satunya orang yang memegang kekuasaan besar dalam pemerintahan adalah Kipatih Nambi, Oleh karena itu, mengingat bahwa Kipatih Nambi tidak mungkin dijadikan sekutu mereka, maka harus dicari jalan untuk menyingkirkan Seng Patih itu. Dengan adanya Kipatih Nambi, Andika tidak akan dapat leluasa bergerak, Adi Resi, kata Resi Hari Murti. Benar, jawab Resi Maha Pati sambil mengepal tinjunya. Hanya melalui mayat Sinambi sajalah maka kita akan dapat memperoleh kedudukan yang paling tinggi dan dekat dengan Pangeran Kologemet, dua orang Resi yang memiliki kesaktian ini namun lemah terhadap nafsu keinginan mereka sendiri untuk memperoleh kemuliaan dan kedudukan setingginya, mengadakan perundingan sampai jauh malam. Sementara itu, menjelang tengah malam, terdengar jerit tangis di dalam istana. Jerit tangis para wanita yang terdengar dari dalam kamar Seng Prabu Kertareja Sajaya Wardana telah meninggal dunia. Pesan terakhir yang diucapkan oleh Seng Prabu itu kepada para istri, anak dan para pembesar tinggi yang hadir adalah bahwa Seng Pangeran Kologemet harus menggantikannya menjadi Raja di Mojopahit, dan dia memesan kepada putranya itu agar tetap mempertahankan kedudukan Kipatih Nambi sebagai patih dan penasihat. Pesan ini disaksikan oleh para istri dan para penggawa yang hadir sehingga biarpun di dalam hatinya Seng Pangeran tidak setuju untuk mempertahankan Kipatih Nambi sebagai patihnya, namun tentu saja dia tidak berani membantah. Seluruh Mojopahit berkabung atas kematian Seri Baginda Raja Kertareja Sajaya Wardana yang meninggal pada tahun Saka, Masehi. Jenazahnya dimakamkan di dalam sebuah pura yang dinamakan Entah Pura dan sebagai peringatan didirikanlah Arca Jina di dalam pura dan Arca Seng Batara Siwa di samping, bakat tentang peristiwa ini dalam buku Menuju Puncak Kemegahan, Sejarah Kerajaan Mojopahit tulisan Prof. Dr. Selamat Mulyono yang mengomentari tentang catatan-catatan dalam Kidung Ronggolawe, Kidung Sorandaka, Pararaton, Negara Kertagama dan lain-lain, dari mana catatan sejarah dalam cerita ini diambil, akan tetapi di dalam perkabungan itu, terdapat pula banyak orang bergembira karena pengangkatan Pangeran Patikolo Gemet menjadi Raja Mojopahit menggantikan Seng Prabu Kertareja Sajaya Wardana telah mendatangkan keuntungan bagi mereka. Mereka adalah para penggawa yang tetap dalam kedudukan mereka, dan penggawa-penggawa baru yang diangkat atas pilihan Seng Pangeran dan tentu saja atas nasihat ibundanya, yaitu Sri Indra Suwari yang kini menjadi Ibu Suri. Tentu saja banyak pula yang merasa kecewa, yaitu mereka yang tidak tercapai cita-citanya. Di antara mereka yang kecewa ini terdapat Rasi Mahapati. Biarpun dia masih menjadi orang yang dipercaya oleh Seng Pangeran dan Ibundanya, namun kedudukan yang diidam-idamkannya, yaitu menjadi patih, tidak dapat terlaksana oleh karena Ki Patih Nambi masih tetap menjadi patih, sesuai dengan pesan terakhir dari Seng Prabu yang telah meninggal dunia itu. Pangeran Kologemet kini menjadi Raja di Mojopahit dengan julukan Seng Prabu Jayanagara. Tentu saja, pengangkatan ini menimbulkan pertentangan yang diam-diam terjadi di antara keluarga kerajaan dan juga di antara para pembesar. Para pembesar yang tua, mereka yang setia kepada darah keturunan Seng Prabu Kertanegara, diam-diam menentang pengangkatan Pangeran Kologemet menjadi Raja Mojopahit. Bagi mereka ini, Raja yang sekarang diangkat ini bukanlah merupakan keturunan murni dari Seng Prabu Kertanegara, melainkan keturunan yang bercampur dengan darah negara Melayu. Dan hal ini benar-benar tak dapat mereka terima dengan senang hati. Di samping itu, para penggawa yang setia kepada darah keturunan murni dari Prabu Kertanegara tentu saja mengharapkan agar Raja di Mojopahit adalah keturunan dari empat orang ratu yang lain, yaitu Seng Permaisuri sendiri, Diatri Buwana, atau tiga orang saudaranya, yaitu Diatra Indra Duhita, Diatra Gayatri atau Diatra Indra Dewi. Keturunan keempat orang puteri ini. Sajalah yang menurut mereka patut menduduki Mojopahit dan menjadi sesembahan mereka, bukan keturunan puteri dari Melayu. Setelah Seng Prabu Jaya Negara naik tahta, segera Raja yang muda ini, atas nasihat dan desakan ibu danya, Seng Ibu Suri, mulai menjalankan pembersihan di kalangan ponggawa dan senopati. Mereka yang dianggap berbahaya dan tidak setia terhadap kelompok mereka, segera digeser kedudukan mereka, bahkan banyak yang dibebas tugaskan. Maka terjadilah gegar akibat tindakan Seng Prabu Jaya Negara ini. Pemerintahan dilakukan dengan tangan besi dan siapa menentang tentu dibasmi. Hal ini tentu saja membuat Kipatih Nambi merasa bingung dan gelisah sekali. Hanya berkat kebijaksanaan Kipatih Nambi saja maka tindakan Seng Prabu yang masih muda itu tidak sampai berlarut-larut. Dengan berani Kipatih Nambi berusaha melunakan perintah Seng Prabu dan karena Kipatih Nambi masih diakui dan pengangkatannya merupakan pesan terakhir dari mendiang Seng Prabu Kertareja Sajayawardana, maka Seng Prabu yang muda itu tidak berani menekannya. Betapapun juga, semenjak Seng Prabu Jaya Negara naik tahta, Kipatih ini mengalami guncangan-guncangan batin yang hebat sehingga tubuhnya menjadi kurus dan dia kelihatan lebih tua daripada usianya. Dan harus diakui bahwa tanpa adanya Kipatih Nambi yang bijaksana, agaknya perang saudara sudah pecah di Mojopahit setelah kematian Seng Prabu Kertarajasa, perang saudara memperebutkan kekuasaan. Namun pengaruh dam kewibawaan Kipatih Nambi masih terasa sehingga dia lah yang dapat meredakan semua kemarahan dan dapat memadamkan api sebelum berkobar. Betapapun juga, selalu terasa adanya ketegangan-ketegangan di Mojopahit, dan agaknya Mojopahit masih belum terhindar dari kemelut yang masih selalu mengancamnya semenjak terjadinya pemberontakan Adipati Ronggolawe. Atas usul Kipatih Nambi pula, yang amat bijaksana dan yang ingin mencegah terjadinya pecah perang saudara yang pecah karena perebutan kekuasaan dari para keturunan raja dan juga atas persetujuan Ibu Suri Sri Indreswari, akhirnya dua orang puteri dari istri-istri mendiang Seng Prabu, keturunan dari Seng Prabu Kertanegara, oleh Seng Prabu Jayanegara diberi kedudukan. Yaitu, puteri dari Permaisuri, Diah Tribwana, yang bernama Puteri Tribwawana Tunggul Dewi, diangkat menjadi Rani atau Ratu di Kauripan. Sedangkan yang kedua adalah Raja Dewi Mahrajasa, puteri dari Seng Diah Gaya Tei yang diangkatnya menjadi Rani atau Ratu di Daha. Gelar atau julukan bagi kedua orang puteri ini adalah Breng Kauripan dan Breng Daha. Biarpun dengan kera demikian Kipatih Nambi berhasil agak meredakan rasa penasaran, namun betapapun juga, Kauripan dan Daha masih berada di dalam kekuasaan Mojopahit, dan Seng Prabu Jayanegara dengan jelas sekali memperlihatkan kekuasaannya yang mutlak atas kedudukan kedua orang saudara tirinya itu. Ibu Suri Sri Indreswari juga mempunyai banyak penasihat dan kaki tangan, di antara mereka terdapat pula Resi Mahapati yang dalam hal ini bertindak secara tidak resmi menjadi penasihatnya, melainkan hanya bertindak seolah-olah menjadi orang penengah, padahal Resi Mahapati inilah yang paling banyak memberi nasihat dan siasat kepada Sri Indreswari yang masih mengendalikan puteranya yang muda. Puteraku, kita harus melanjutkan cita-cita Kanjeng Ramamu yang ingin melihat Mojopahit tidak sampai terpecah belah, pada suatu hari Ibu Suri berkata kepada Seng Prabu Jayanegara, dan hal itu baru dapat terlaksana kalau di antara keluarga keturunan Kanjeng Ramamu tidak sampai terpecah belah. Aku mendengar bahwa saudara-saudaramu yang menjadi rani di Kauripan dan Daha oleh ibu kandung masing-masing akan ditunangkan dengan orang lain. Hal ini berbahaya sekali, puteraku, karena kalau sampai ada orang lain yang menjadi suami mereka duduk di samping mereka, banyak terdapat bahaya perpecahan karena mereka tentu akan berdiri sendiri, dan kalau sampai Mojopahit terpecah belah, hal itu amat berbahaya. Mendengar ini, Seng Prabu Jayanegara lalu cepat-cepat menemui dua orang saudara tirinya itu, dan dengan terang-terangan dia melarang mereka itu dijodohkan dengan dua orang lain dan menuntut agar rencana pertunangan itu dibatalkan. Tentu saja Diatri Buwana dan Diatri Mambantah. Perjodohan anak-anak kami berada sepenuhnya dalam tanggung jawab dan kewajiban kami yang menjadi ibu-ibunya, kata Diatri Gaya Tri yang labi berani karena sesungguhnya Diatri Gaya Tri inilah yang menjadi kekasih Mendiang Seng Prabu Kertarajasa sebelum beliau tergila-gila kepada Putri Melayu Diatra Peta atau Sri Indreswari yang kini menjadi ibu suri. Tidak demikian, kan jeng ibu? Kalau Paduka dan Putri Paduka itu bukan termasuk keluarga kerajaan kita, tentu saja sepenuhnya berada di tangan Paduka berdua yang menjadi ibu-ibu mereka. Akan tetapi, kedua orang Putri Paduka itu adalah keluarga kerajaan. Maka perasaan pribadi harus dikorbankan demi kebaikan keluarga kerajaan. Semua keluarga harus tunduk kepada peraturan kerajaan, dan sayalah yang berkuasa menentukan siapa-siapa yang boleh menjadi suami mereka. Saya melakukan ini pun bukan karena kepentingan pribadi, melainkan demi keutuhan kerajaan Mojopahit betapapun mereka membantah, Seng Prabu Jaya Negara akhirnya menang dan dua orang Putri itu tidak jadi. Ditunangkan. Hal ini tentu saja menimbulkan perasaan tidak senang dan penasaran di kalangan mereka yang mendukung keturunan Raja Kertanegara. Terdengarlah desas-desus bahwa Seng Prabu Jaya Negara melakukan perbuatan yang tidak senonoh terhadap kedua orang Putri yang menjadi saudara tirinya tunggal ayah lain ibu itu, bahwa Seng Prabu Jaya Negara melarang perjodohan mereka karena Seng Prabu sendiri ingin memperistri mereka. Memang tuduhan semacam itu tidaklah terlalu berlebihan mengingat akan watak Seng Prabu yang masih muda dan yang terkenal suka mengejar wanita cantik itu. Namun sesungguhnya, dasar yang kuat bagi keputusan Seng Prabu itu adalah karena seperti nasihat ibu kandungnya, dia tidak ingin melihat kelak akan terjadi perang saudara kalau dua orang saudara perempuan itu menikah dengan orang-orang lain dan kemudian kelak ingin berdiri sendiri terlepas dari wilayah dan kekuasaan Mojopahit. Permusuhan terselubung dan kebencian makin memuncak. Mojopahit mulai dilanda kemelut kembali, berupa pertentangan yang makin lama makin meruncing. Semua penggawah yang dipecat atau digeser oleh Seng Prabu Jaya Negara, kini membanjiri Kahuripan dan Daha untuk menghambakan diri kepada Rani Kahuripan dan Rani Daha. Dan keadaan Kahuripan dan Daha menjadi makin kuat saja. Setiap malam, para pengawal yang mendukung Seng Prabu mengadakan penjagaan ketat karena suasana yang tegang itu sehingga baik keadaan di Mojopahit sendiri, maupun di Daha dan Kahuripan, selalu seperti dalam persiapan perang. Hal ini adalah karena terjadinya beberapa kali pembunuhan di waktu malam, tanpa diketahui siapa pembunuhnya dan yang mudah diduga bahwa tentu hal itu menjadi akibat daripada permusuhan antara para pengikut dua golongan yang diam-diam saling membenci itu.